Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzdha Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai cara dan mekanisme Pembayaran gaji dan tunjangan P3K Yang dibebankan pada APBN Untuk dasar hukum disini sangat banyak Khusus terkait masalah pembayaran Yang dibebankan pada APBN Diatur oleh PMK nomor 202 tahun 2020 Untuk saat ini teman-teman jika tidak mengalami pengubahan Diatur dalam PMK ini Bagi teman-teman yang ingin mengunduh atau mendownload PMK ini Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link unduhnya melalui media fair Ini PMK nya teman-teman Seperti ini Sebelum kesana teman-teman Untuk jenis gaji dan tunjangan P3K ini Hampir sama dengan PNS Antara lain Seperti ini teman-teman Ada gaji pokok Beserta tunjangan keluarga Tunjangan suami istri Tunjangan anak Tunjangan pangan atau beras Ada juga tunjangan jabatan yang dipersamakan Tunjangan jabatan struktural Tunjangan jabatan fungsional Tunjangan umum Ada juga tunjangan kinerja dan tunjangan khususnya Tunjangan kinerja pada Kementerian atau Lembaga Tunjangan khusus Pulau Terpencil Tunjangan khusus Papua Tunjangan risiko atau bahaya Tunjangan bahaya radiasi bidang kesehatan Tunjangan bahaya nuklir Pegawai, Bapeten, Tawabatan Tunjangan bahaya dampak risiko kesehatan Aksif statis Hak keuangan lainnya Antara lain Uang lembur, uang makan Dan khusus bagi pendidik seperti guru Biasanya ada juga tunjangan pengopisi guru Bagi yang sudah bersertifikat pendidik Khusus untuk guru teman-teman Untuk PMK tadi Mengatur tata cara pembayaran gajinya Coba kita bacakan yang Poin-poinnya saya teman-teman Sedikit ke halaman 10 Di halaman 10 ini Ada di bagian ketiga Kita coba mohon maaf Kita cari di bagian bab 4 Jenis dan komponen gaji dan tunjangan P3K Pasal 10 Di sini dijelaskan P3K diberikan gaji dan tunjangan Sesuai dengan ketentuan dalam pengaturan presiden Mengenai gaji dan tunjangan P3K Top purpose-nya teman-teman yang ini Sebagai dasar hukum terkait gaji Ada pengaturan presiden 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan P3K Top purpose-nya Di bagian kedua teman-teman Di sini komponen gaji dan tunjangan Serta potongan pembayaran gaji P3K Pasal 11 As-1 dijelaskan Gaji dan tunjangan P3K Dibayarkan setiap bulan Dan dituangkan dalam suatu daftar Pembayaran gaji induk Pasal 2 Perlaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan Seberapa dimaksud pada as-1 Dilakukan pada hari pertama Atau hari kerja Pertama setiap bulan Tiga Dalam kondisi tertentu Perlaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K Dapat dikecualikan dari pengaturan pada Ayat 2 Jadi khusus dalam kondisi tertentu Pembayaran gaji P3K bisa dilakukan rapil Tapi bisa juga menggunakan gaji sesulan Sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku Tidak mutlak pada hari pertama teman-teman Tergantung nanti kementerian atau lembaganya Atau satkernya Yang melakukan pembayaran gaji Untuk komponennya teman-teman Silahkan nanti dibaca sendiri Komponen gajinya Sama yang kami jelaskan di awal tadi Komponen gajinya Berserta potongannya Silahkan dilihat nanti Kita ke pasal 12 teman-teman Komponen gaji dan tunjangan P3K dibayangkan setelah A. Perjanjian kerja ditandangani B. Surat keputusan pengangkatan P3K Atau SK P3K telah terbit C. P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT Jadi harus ada SPMT-nya terbit dahulu Untuk SPMT Sebagai mana maksud pada S1 Orupsi ditandangani Sesuai dengan ketentuan pengaturan badan kebukaan negara Atau BKN Mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K SPMT sebagai mana maksud pada S2 Tidak boleh berlaku sungut Dari tangga penelitanganan perjanjian kerja Dan penentapan perusahaan pengangkatan menjadi P3K Akhirnya tidak boleh berlaku sungut atau mundur Untuk SPMT-nya P3K yang melaksanakan tugas pada tangga penelitangan kerja Pertama bulan berkenaan Gaji dan tunjangannya dibayangkan mulai bulan berkenaan P3K yang melaksanakan tugas pada tangga penelitangan kerja Kedua dan seterusnya Pada bulan berkenaan Gaji dan tunjangannya dibayangkan mulai bulan berikutnya Ini terkait dengan penghentian gaji P3K Jika mengundungkan diri atau masa kerja berakhir Atau berhenti atau diberhentikan Kita langsung ke bagian Mekanisme dan cara pembayangannya Di sini pada bab 4 Penyelesaian tagihian gaji dan tunjangan Pasal 32 S1 jelaskan Anggaran untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan Serta tunjangan kinerja P3K Dialokasikan dalam DIPA masing-masing satuan kerja Khusus untuk Kementerian Agama Biasanya untuk alokasi telipa gaji P3K-nya Ditempatkan di kantor wilayah Kanwil, Provinsi teman-teman Biasanya di Kanwil untuk pembayaran gajinya Jika tidak mengalami pengubahan Untuk Kementerian Agama Pada ayat 2 Pasal 32 jelaskan Pembayaran gaji dan tunjangan Bagi P3K Sebagai mana maksud pada ayat 1 Dibuat dalam daftar penghitungan Pembayaran gaji dan tunjangan Pasal 32 Ayat 3-nya Daftar penghitungan Pembayaran gaji dan tunjangan Sebagai mana maksud pada ayat 2 Dibuat sesuai dengan permat Sebagai mana yang digaku pada Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Ayat 4 Untuk keperluan pembayaran gaji Dan penerangan usaha Gaji dan tunjangan P3K Aplikasi GPP menghasilkan Kartu pengawasan terdiri atas Ini khusus ke Sistem aplikasi penggajiannya Sekarang sudah menggunakan Aplikasi Online Namanya Gaji Kemenkiu Yang langsung online Tidak berlaku lagi aplikasi GPP Dulu memang GPP Untuk GPP ini Aplikasi versi distribut Sekarang menggunakan Gaji Kemenkiu Yang basis datanya Langsung atau online Oke, itu terkait Masalah mekanisme Nanti silahkan dibaca sendiri Untuk Aturan PMK-nya ini Jika ada Aturan Lain Yang Muncul atau mencabut Peraturan ini Berarti aturan itu Yang dipakai Saya akan disampaikan Pada sempat disingkat kali ini Mohon maaf Jika ada penyelesaian yang kurang tepat Semoga ada manfaatnya Akhir kata Bila Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Terima kasih telah menonton